Suku adat Bidayuh yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bengkayang dan Sarawak merupakan salah satu suku adat daya yang cukup unik terutama yang mempunyai rumah adat setinggi 20 meter dan rumah adat ini sering digunakan untuk gawe adat yang disebut upacara nyobeng pada acara nyobeng selain suku daya Bidayuh yang ada di Indonesia hadir juga suku-suku daya yang berada di Malaysia yang bersuku Bidayuh juga hadir pada acara tersebut suku adat daya Bidayuh itu memang pada asal mulanya memang tempat tinggal mereka wilayah mereka memang ada wilayah Indonesia cuman berdasarkan sejarah dan silsilahnya ini leluhur kita adalah memang dari Indonesia tapi memang ada beberapa leluhur kita adik-beradik mereka dari leluhur nenek moyang yang daripada suku Bidayuh ini ada yang berdiam di wilayah Malaysia yaitu darah Sarawak bagian bawah sana itu ada yang di Buku Bratak ada yang jago itu ada yang di Gumbang ada yang di Kerenggos dan sekitarnya namun setiap kali pertemuan kami membuat event-event tentang masalah budaya suku Bidayuh teman-teman dari negara tetangga khususnya Malaysia, Sarawak Malaysia Timur ini khususnya untuk suku Bidayuh ini sangat mengakui bahwa asal-usul mereka berasal dari Indonesia kalau di desanya mana Pak? kalau yang ada rumah adat itu? yang ada adanya di Gumbang itu di bagian perbatasan di daerah Bau, Sarawak Malaysia nanti ya jagoi ada juga hanya bentuk daripada bangunan ini bermacam ragam sesuai dengan wilayah mereka masing-masing tetapi yang membetul-betul mengikuti yang sebelumnya adalah yang di Syobujib karena bentuknya memang berbentuk kerucut bagian atasnya dan memiliki empat mata angin yaitu tingkapnya itu dibentuk empat jadi disana ada filosofitas sendiri bagian timur, barat, dan utara untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar rumah adat Pak minta penjelasan mengenai upacara adat Nyobeng juga oh iya, Nyobeng adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Bidayuh yang ada di daya perbatasan yaitu yang ada di Keputin Bengkayang, Ketematan Siding khususnya masyarakat Dayak Bidayuh yang ada di desa Dewey yang lebih dikenal sekarang memang di desa Subujib yang mana memang kegiatannya bukan yang baru kali ini kita buat tapi ini adalah salah satu ritual adat yang dilaksanakan dengan secara turun-temurun dimana dalam hal ini, berbicara tentang masyarakat Nyobeng ini adalah salah satu kegiatan yang mana dalam hal ini mengucapkan syukur memang terhadap hasil panen mereka, hasil kegiatan mereka yang mereka laksanakan satu tahun berjalan oleh karena itu memang setiap kegiatan yang dilaksanakan memang sebelumnya tetap melalui musuran membuatkan buat masyarakat adat Dayak yang ada di wilayah itu sendiri oleh karena itu memang pada awalnya Nyobeng itu memang cukup masyarakat setempat masyarakat setempat yang melaksanakannya tapi pada hari ini kita coba berkolaborasi dengan pihak pemerintah daerah karena kita melihat ini adalah memang milik anak bangsa juga yang pernah berkali kita promosikan bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat di wilayah itu sendiri rumah adat itu lebih orang kenal dengan rumah adat baluk ya kenapa dibilang baluk? kalau baluk itu berarti bulat sebenarnya itu makanya pada saat itu memang awal dulu memang agak rendah tapi rendah itu karena banyak diganggu di ini kan akhirnya mereka coba membuat tinggi dan itu menghindari dari gangguan binatang atau orang yang tidak bertemu jawab akhirnya dibangun rumah itu kalau di tempat kami kurang lebih tingginya 20 meter ke atas dan di dalamnya ada tingkatannya tingkatan pertama adalah dasarnya adalah tempat alat-alat musik, tempat musyarah dan mumpakat ambil keputusan dan lain-lain kalau di dalamnya ada tingkat duanya adalah keputusan untuk tokoh-tokoh adat yang diagak memang mempunyai kearifuan lokal tersendiri yaitu kemampuan tersendiri yaitu 7 orang saja dan di atas sekali ada tempat menyimpan barang perubah kala atau sejenis tengkorak hasil kayau mereka pada tahun yang dulunya kenapa demikian? kenapa sampai simpan tengkorak di atas sana memang tujuan daripada menyimpan tengkorak itu adalah menghargai kepala musuh yang bertujuan mudah-mudahan itu bisa memberi berkat kepada masalah setempat karena kepala musuh yang dipotong pada ratusan tahun yang dulu itu adalah bukan kepala musuh yang sifatnya anak kecil janda, duda, orang tua dan sebagainya tetapi orang yang benar-benar mengakui dirinya adalah panglima makanya kalau sudah seperti itu akhirnya disimpan dan dihormati dan dimandikan setiap kegiatan itu dianggap bisa mendatangkan berkat yang luar biasa memberikan hal yang penyejukkan kepada masalah setempat dalam rangkaian melaksanakan ritual nyobeng di wilayah itu sendiri nah oleh karena itu memang kalau setiap tahunnya maka ada istilah nyobeng itu yang menjadi hal yang sangat penting adalah pincian tengkorak itu sendiri yang bertujuan untuk mendinginkan, menyejukkan dan mengundang semua leluhur agar ikut mengaksikan kegiatan yang dilaksanakan pada acara nyobeng tersebut selamat menikmati